Terima kasih. Yesaya fasal 50 ayat 4 sampai dengan ayat 9a demikian. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat, siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama, siapa lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sungguhnya Tuhan Allah menolong aku, siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Kemudian marilah kita lihat dari Injil Markus Fasal 10 Ayat 45 Kita lihat Markus Fasal 10 Ayat 45 demikian Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani Melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang Mari kita masuk dalam doa sebelum kita renungkan Ya Bapak yang ada di dalam surga Dengan menyadari bahwa diri kami bukanlah orang yang lebih baik daripada orang lain Bahkan kami tidak lebih baik dari orang-orang yang berada di luar Tapi kalau kami berada di rumah Tuhan pada saat ini Ini sebenarnya semata-mata hanya karena kebaikan Tuhan Engkau tidak pernah berputus asa untuk mengajak kami Engkau selalu begitu setia untuk datang dan mendekat pada kami Bahkan engkau benar-benar melihat kami sebagai orang yang Tuhan kasihi Oleh karena itu Tuhan berdasarkan belas kasih yang Tuhan Kami mohon engkau rela dan sudi berbicara kepada setiap kami Biarlah apa yang boleh kami baca Boleh kami renungkan bersama-sama Bapak dengarkanlah kerinduan kami Yang Tuhan berikan dari engkau sendiri Biarlah kami boleh mendapat bagian dalam kebenaran Tuhan Karena hanya di dalam namamu Tuhan Yesus Kami mohon dan berdoa Amin Nah jembat yang dikasih Tuhan Pada hari ini kita merayakan hari Pasca Yaitu artinya kita mengingat bagaimana Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian Dia yang tiga hari ada di dalam kubur Dan pada hari Pasca inilah dia bangkit dari kematian Nah kalau kita melihat adanya kematian dan kebangkitan dari Tuhan Sering yang menjadi pertanyaan dalam diri saya adalah Manakah yang menjadi lebih penting atau yang menjadi tekanan di dalam Alkitab Apakah yang menjadi tekanan adalah kebangkitannya Sehingga untuk dia bangkit maka dia harus mati Atau tekanannya adalah kematiannya Yaitu dia dibangkitkan karena dia memang diharuskan mati Nah mungkin di dalam hal ini kita bisa bilang Tidak ada yang lebih ditekankan atau tidak ada yang lebih penting atau diutamakan Nah oleh karena itulah bisakah saya gambarkan ini seperti satu mata koin Jadi ada dua sisi Dimana satu sisi adalah sisi kebangkitan Tuhan Dimana kemenangan itu nyata luar biasa Dan itu mungkin membuat kita menjadi bangga Dan kita menjadi rasa terhibur Atau juga sisi yang kedua yaitu yang dibilang sisi kematiannya Yaitu bagaimana dia merelakan dirinya untuk mendebus dosa kita sekalian Nah disinilah kalau kita berbicara soal kebangkitan Maka kita melihat ini adalah satu pembuktian bahwa Tuhan Yesus adalah Allah Karena di dalam dunia ini banyak pendiri agama Banyak pemimpin agama Dengan tidak bermaksud untuk menghina agama apapun Karena saya percaya bahwa agama sebenarnya juga indah dan bagus Tetapi satu kenyataan Hanya di dalam Alkitab Tuhan Yesus lah satu-satunya yang pernah mati dan hidup kembali Oleh karena itulah kebangkitan Tuhan Boleh kita berani nyatakan Bahwa dia adalah Allah Tetapi kalau kita berbicara soal kebangkitan adalah Allah Sekarang mari kita pikirkan tentang kematiannya Apakah pada waktu dia mati Masih kita bisa sebut bahwa dia adalah Allah Karena banyak orang yang bergumul dengan berkata Kalau Allah kok bisa mati Atau dengan kata lain Kalau mati apakah bisa dikatakan itu adalah Allah Karena kematian seringkali dihubungkan dengan sebuah kekalahan Dan oleh karena itulah orang mempertanyakan masa Allah kalah Nah di dalam hal inilah saya mau mengajak kita melihat Bahwa sebetulnya Tuhan Yesus adalah Allah Itu selalu kapanpun Jadi kita tidak bisa bilang bahwa Tuhan Yesus kadangkali berganti-ganti Kadang dia jadi manusia Kadang dia jadi Allah Misalnya ada orang yang berkata pada waktu dia sedih Pada waktu dia berjalan Pada waktu dia lapar Itu manusianya Nah terus pada waktu dia menyembuhkan Pada waktu dia menenangkan badai Nah itu keilahiannya misalnya Nah saya tidak percaya hal itu Yang saya percaya Keilahian dan kemanusiaannya itu selalu bersama-sama Kapanpun dan setiap saat Nah jadi berarti sekarang Kita juga berani berkata Kebangkitannya adalah di Allah Sekaligus manusianya juga disitu Nah sekarang kembali soal kematiannya Nah saya juga percaya Bahwa itu bisa dibilang kemanusiaannya Tapi keilahiannya pun justru disitu ada Pada waktu dia mati Nah sebelum kita memikirkan kematiannya Dia sebagai Allah Maka kita bisa melihat Kalau seandainya pada waktu dia mati Dia bukan Allah Atau dia manusia Maka kematiannya tidak ada artinya bagi kita Dalam arti, dalam pengertian Dia tidak bisa menebus dosa kita Kalau dia cuma mati sebagai seorang manusia Nah oleh karena itulah Kita harus melihat Pentingnya Melihat satu kenyataan Bahwa pada waktu mati pun Dia adalah Allah Sehingga dia layak Dan sah Untuk menebus dosa kita Nah sekarang kalau kita berbicara Soal kematiannya Sebagai Allah Maka kita bisa melihat Sebetulnya kematian Tuhan Yesus Dengan kematian kita manusia pada umumnya Itu ada samanya Tapi juga ada bedanya Nah samanya adalah Yang dibilang mati Yaitu pada waktu dikatakan roh Atau orang bisa bilang nyawa Atau jiwa Itu pada waktu itu meninggalkan badan Jadi dengan kata lain mati adalah Adanya perpisahan antara roh dengan badannya Nah kalau mati adalah Seperti demikian bagi kita manusia Bagi Tuhan Yesus juga sama Mati adalah pada waktu roh pergi meninggalkan badannya Jadi sama Tetapi bedanya adalah Kita roh meninggalkan badan kita Itu karena roh diambil oleh Allah Karena roh direngbut Dicabut Nah pada waktu itu dilakukan oleh Allah Tidak satu orang pun Yang punya kuasa Untuk menahan Supaya roh itu tidak meninggalkan badannya Dengan kata lain Supaya dia tetap hidup Nah jadi dengan kata lain Pada waktu kematian Pada waktu roh itu diambil oleh Allah Itu menyatakan bahwa Tidak satu orang pun manusia Yang berkuasa Atas maut Nah soal berbicara kuasa Mungkin manusia bisa berkuasa Pada waktu dia di dunia Mungkin karena kedudukan posisinya Sangat tinggi Mungkin karena uangnya terlalu banyak Tapi Siapapun Tidak ada yang berkuasa Menghadapi maut Karena pada waktu dia ambil Tidak ada yang bisa menahannya Tetapi berbeda dengan Tuhan Yesus Pada waktu dia mati Rohnya bukan dia ambil Tapi dia yang menyerahkannya Coba kita lihat Katanya ada tujuh kalimat Pada waktu Tuhan Yesus disalibkan Sebelum dia mati Nah dari kalimat-kalimat inilah Yang terakhir Apa yang dia katakan Sebelum Dia membuskan nafas yang terakhirnya Yaitu satu kalimat Dimana dia berkata Ya Bapak Kepadamu Kuserahkan Nyawaku Dia yang memberikan Bukan yang diambil Nah sekarang Kalau kita berkata demikian Bisakah Tuhan Yesus berbohong Karena dia tahu Pada waktu itu Dia sudah disalibkan Dipaku Darah sudah menyucur Begitu banyak Dan badannya mungkin Sudah lemah Dan dia tahu Sebentar lagi dia mati Nah apakah karena dia tahu Dia akan mati Terus dia bilang Oh aku serahkan nyawaku Bisakah Dia berbohong dengan cara demikian Bisa Bisa Tetapi juga bisa tidak Nah saya akan membuktikan Bahwa apa yang dia katakan Bahwa dia serahkan Itu bukan satu kebohongan Tapi satu kebenaran Nah bagaimana kita bisa membuktikannya Bahwa itu adalah kebenaran Nah itu ada di dalam Yohanes fasal 10 Ayat 17 Dan 18 Disitu Tuhan Yesus jelas sekali berkata Soal masalah kematian dia Sebagai Allah Yaitu dimana dia berkata Kalau aku Berkuasa Memberikannya Menyerahkannya Berarti Aku berkuasa Mengambilnya Kembali Jadi kalau dia tidak bisa Mengambilnya kembali Berarti Perkataan Menyerahkan Itu adalah Sebuah Kebohongan Nah itu menjadi Sebuah kebenaran Kalau memang betul Dalam kenyataan hidupnya Dia bisa Mengambilnya Kembali Nah sebagai contoh Misalnya Kalau itu diberikan kepada saya Bisakah Satu kali Misalnya saya berbohong Pada waktu saya sadar Saya akan mati Dimana saya bilang Saya akan serahkan nyawa saya Bisa Saya berbohong Nah bisakah Pada waktu itu Orang bilang itu Satu kebenaran Nah disini kita lihat Buktinya saja Kalau benar Saya bisa menyerahkan Harus dibuktikan dengan Bisakah Saya mengambilnya kembali Jadi Kalau orang mati Karena dia menyerahkan Dia harus bisa Mengambilnya kembali Atau dia harus bisa Bangkit Atau hidup Kembali Nah inilah yang terjadi Pada diri Tuhan Yesus Dia mati Tiga hari Jelas Mati Tapi Apa yang terjadi Kemudian Dia bisa mengambilnya Kembali Dengan kita lain Dia hidup Kembali Nah jadi disinilah Kita melihat Tuhan Yesus Mati Juga Sebagai Allah Nah sekarang Kita stop Sebentar Bicara ini Marilah kita melihat Kehidupan manusia Khususnya Kalau kita lihat Di dalam perjanjian lama Yaitu Mulai kitab kejadian Sampai dengan Pembuangan Orang-orang Israel Ke Babel Nah saya ingin sekali Mengajak kita melihat Bagaimana Pengertian Yang ingin diberikan oleh Nabi Yesaya Di dalam kitab dia Tentang Keilahian Tuhan Atau siapa Sebetulnya Tuhan Sang penyelamat ini Nah disini Marilah kita melihat Mulai kitab kejadian Sebenarnya Hidup manusia Atau umat Tuhan Khususnya orang-orang Yahudi Atau bangsa Israel Mereka rupanya Mengalami Tiga kali Masa yang sangat sulit Masa yang sangat pahit Dimana Masa itu adalah Masa yang Betul-betul Menyakitkan Bagi mereka Nah yang pertama adalah Pada waktu Allah Menghukum dunia ini Yaitu dengan Memberikan Air bah Kita tahu pada waktu itu Begitu air bah datang Semua manusia itu Mati Memang ada orang yang berkata Bahwa itu bukan seluruh dunia Tapi sebagian tempat Memang itu sulit dibuktikan Karena Katanya Di dalam bahasa aslinya Kata Satu tempat lokal Dengan dunia keseluruhan Rupanya Akar katanya sama Tetapi Saya mempercayai Ini adalah Seluruh dunia Nah itu bisa Dilihat nanti Dari bukti-bukti lain Tetapi jelas sekarang Kalau kita berbicara Itu merupakan Sebuah hukuman Pertanyaan kita Kenapa Alam menghukum dunia Sampai sedemikian Keras Dan dahsyatnya Nah rupanya yang terjadi Pertanya yang terjadi pada waktu itu Adanya Satu gabungan Dari dua kelompok Yang sebenarnya berbeda Tetapi sekarang Menjadi satu Nah disinilah Kita bisa melihat Yaitu dalam kitab kejadian Fasal 6 Yaitu dimana digambarkan Pada waktu itu Ada dua golongan manusia Yaitu yang pertama Yang dianggap golongan Anak-anak Allah Dan yang kedua adalah Yang dibilang golongan Anak-anak manusia Paling dikit Saya tahu Atau pernah membaca Tiga tafsiran Atau tiga kemungkinan Tetapi sekarang Salah satu kemungkinan Yang saya ingin bagikan Dari apa yang Saya dapatkan Atau baca Yaitu dimana Orang menafsirkan Tentang anak Allah Dan anak manusia Adalah Dua kelompok Dari keturunan Dua manusia Yaitu Kain dengan Set Kita tahu pada waktu Adam dan Hawa Melahirkan Dua anak Yaitu Kain dan Habil Terjadi berkelahian Dan Habil mati Sesudah itu Allah menggantinya Dengan Set Nah rupanya Kain yang jahat Itu mempunyai Anak dan keturunan Yang makin lama Makin jahat Itu bisa dilihat Di dalam Alkitab Sampai ke dalam Keturunan ketujuh Yaitu ada orang Yang namanya Lameh Dimana Lameh itu Membunuh orang Hanya karena Melihat dia Dengan cara yang Dia tidak senang Dia berani Membunuh orang Hanya karena Dia merasa Dia sakit hati Dan yang menarik Setelah Dia melakukan Kejahatan itu Dia begitu Sombong dengan dirinya Dia tidak takut Dengan Tuhan Bahkan Dia menantang Tuhan Itu jelas Ada di dalam Alkitab Dalam kitab kejadian ini Dimana Sudah Lameh membunuh Lameh berkata begini Kalau dulu Kakek moyangku Kain Membunuh orang Terus ketakutan Sehingga minta Ditandai oleh Tuhan Supaya tidak Dibalaskan oleh Orang lain Tapi sekarang Lameh Setelah Membunuh Lameh tidak takut Kepada Siapapun juga Jadi kita melihat Manusianya Makin lama Makin jahat Dan rupanya Yang makin jahat Dan makin banyak Inilah Itu yang dianggap Kelompok Anak-anak manusia Nah dengan kata lain Kita bisa tebak sekarang Kelompok anak Allah Adalah Orang-orang Dari keturunan Set Nah kita tahu Set yang baik Rupanya keturunannya pun Makin lama Makin baik Sampai Keturunan yang Kedelapan Nah keturunan yang Kedelapan Dari Set Adalah Henoh Nah kita tahu Di dalam Alkitab Digambarkan Pada waktu dia mati Dia tidak seperti kita Mati dan dikuburkan Tapi Dia langsung Diangkat oleh Allah Naik ke surga Karena Allah melihat dia Sebagai orang baik Nah jadi disini kita melihat Ada dua golongan yang baik Dan yang jahat Nah tapi apa yang terjadi Menjelang Airbah Diturunkan Nah rupanya Dua golongan ini Dikatakan Kawin Mengawinkan Memang itu bisa dilihat Dalam arti yang sempit Yaitu Hubungan intim Antara suami dan istri Tapi Kita juga bisa lihat Ini dalam satu hubungan yang Luas Yaitu Satu penggabungan Antara Dua kelompok Manusia Penggabungan ini Bukan sekedar Mereka bergaul Satu dengan yang lain Tapi yang dibilang Penggabungan ini adalah Mereka menjadi Satu pikiran Satu perasaan Nah sekarang Dari dua yang baik Dan yang jahat ini Menjadi satu Ternyata menjadi satunya Bukan yang jahat Menjadi baik Tapi yang baik Menjadi jahat Sehingga pada waktu Allah melihat dunia ini Allah sakit hati Luar biasa Karena menemukan Manusia Begitu parah Sampai Dipakai kata Untuk menjelaskan Yaitu kata Perasaan manusia Dimana dikatakan Allah Menjadi menyesal Membuat manusia Nah kalau kita membaca Allah menjadi menyesal Jangan kita hubungkan Allah menjadi Seperti kita Manusia Yang salah Atau keliru Menciptakan Sudah membuat Terus menyesal Bukan Tapi itu dipakai Untuk Kita Manusia Dengan bahasa kita Supaya kita bisa Mulai menyelami Rupanya seperti apa Perasaan Allah Pada waktu itu Nah inilah dia yang terjadi Kepahitan yang pertama Karena dosa mereka Nah kemudian Kita melihat Akhirnya Dunia baru Mulai Dari Nuh Nah dari Nuh inilah Mulai Punya anak Keturunan Terus menerus Sampai Ada satu nama Yang kita taruh disini Yaitu Terah Nah rupanya Dari Terah inilah Keluar anak Yang bernamanya Abraham Nah dari Abraham inilah Keluar anak Yang namanya Isaac Dan dari Isaac Yaakub Dan kemudian Dari Yaakub Timbul Ada banyak anak Nah rupanya Anak-anak Yaakub ini Terbagi dua golongan Karena Yaakub punya dua istri Nah disinilah Satu golongan adalah Kakak Dari Yusuf Dan yang kedua Adalah Yusuf Dengan adiknya Nah disini Dari dua golongan ini Yang terjadi Kakaknya ini Rupanya marah Kepada Yusuf Karena Dia iri Karena Keperbuatan dari Yaakub Yang membedakan kasih Kepada anaknya Itu Yang membuat Mereka marah Nah disinilah kita tahu Yusuf akhirnya Dibuang Jadi budak Nah karena dia jadi budak Dia berada di Mesir Nah disana Karena dia menjaga dirinya Dari kesucian Maka apa yang terjadi Dia masuk ke dalam Penjara Singkat cerita Pada waktu dia di penjara Kita tahu Bahwa ada seorang temannya Pembuat anggur Yang mimpi Dan Yusuf rupanya Bisa menafsirkan Mimpi itu Dan Tafsirannya benar Tafsirannya mengatakan Bahwa Orang ini Sebentar lagi Akan dibebaskan Dan betul Apa yang menjadi Tafsiran Yusuf Orang ini Sebentar lagi Dibebaskan Sampai cerita itu Terjadi Pada waktu penguasa Mesir Yang sekarang Bermimpi Nah pada waktu Dia bermimpi Dia mulai bingung Dan dia mulai Tahu Apa sebetulnya Arti dari mimpi dia ini Nah pada waktu itulah Si pembuat anggur Yang tahu Tentang Yusuf Dan dia yang mulai Memperkenalkan Yusuf Kepada pemimpin ini Dan Akhirnya pemimpin inilah Yang memanggil Yusuf Untuk menafsirkannya Dan akhirnya benar Apa yang ditafsiran Yusuf Betul-betul terjadi Nah tafsirannya adalah Ada masa Dimana kelimpahan Yang sangat luar biasa Tetapi setelah itu Akan ada masa Dimana kelaparan Dan kehancuran Akan terjadi Nah disinilah Setelah Yusuf Memberikan tafsiran ini Rupanya sang pemimpin ini Lihat Yusuf bukan orang Yang hanya mampu Menafsiran mimpi Tapi rupanya Ada kepandean dia Di dalam mengelola Masalah ekonomi Oleh karena itulah Sang pemimpin ini Mengangkat Yusuf Menjadi seperti Menteri ekonominya Nah disinilah Dalam masa kelimpahan ini Yusuf mengumpulkan Begitu banyak persediaan Sehingga Pada waktu Masa kelaparan Mesir bisa Survive Nah rupanya Masa kelaparan itu Bukan hanya di Mesir Tapi Di tempat-tempat lain Dan bangsa-bangsa lain juga Termasuk Orang-orang Yang ada Di Israel Nah disinilah Pada waktu Semua orang Kelaparan Mesir bisa Survive Karena Ada Yusuf Yang menolong Di sana Nah sekarang Orang-orang lihat Nah maka Mulailah pindah Bangsa-bangsa Untuk mencari makan Di tempat Yang berkelimpahan ini Termasuk Orang-orang Israel Atau Kaum Yahudi Nah disini Orang-orang Yahudi Akhirnya pindah Ke Mesir Nah begitu Mereka sampai Di Mesir Rupanya Bukan hanya berhenti Dari persediaan Yang ada saja Tetapi rupanya Pada waktu tempat lain Lapar Disitu rupanya Terjadi Tetap Kesuburan Sehingga Mesir menjadi Negara Atau bangsa Yang sangat Makmur Nah sekarang Bagaimana dengan Orang-orang Israel Yang pindah ke sana Ternyata Mereka menjadi Keenakan di sana Mereka gak mau Lagi pindah Ketempat Asal Mereka Karena Di Mesir Mereka mendapatkan Kemakmuran Nah rupanya Kita tahu Bangsa Yahudi Antara bangsa pedagang Ini jago-jago dagang Bahkan Bukan hanya Jago dagang Menipu pun Mereka adalah Yang paling ulung Nah sekarang Mereka ada di sana Dengan sadar Bahwa mereka adalah Orang yang jago Dalam bisnis Maka akhirnya Masalah ekonomi Mulai berpindah tangan Bukan lagi Dipegang Atau dikuasai Oleh orang-orang Mesir Tapi oleh Orang-orang Israel Nah kenapa demikian Karena Orang Mesir Rupanya salah Dalam strategi Yang mereka pikirkan Yang mereka perkuat Adalah kekuatan fisik Tentara Betul Memang itu penting Karena mereka tahu Mereka kan satu-satunya Yang paling makmur Sehingga mereka takut Bangsa lain Akan menjajah Merampok Apa yang mereka punya Oleh karena itu Mereka pertahankan Dengan kekuatan Dari fisik mereka Dengan tentara Tapi mereka lupa Masalah ekonomi sekarang Sudah bergeser Dipegang oleh Orang-orang Yahudi Sampai Akhirnya mereka sadar Kalau ini terus terjadi Orang-orang Israel Tambah lama Tambah banyak Karena kita tahu Orang Israel itu Kalau anaknya punya Kan banyak Kayak kambing Nah akhirnya Mereka mulai takut Nah untuk menekan ini Maka mereka mulai Bikin tindasan Kepada orang-orang Israel Jadi disini kita melihat Orang Israel Ditindak oleh Mesir Bukan tanpa alasan Ada alasan Yang sangat masuk akal Karena keserakahan Orang-orang Israel Nah sekarang Apa saja Selain Dari Keserakahan mereka Yang menjadi kesalahan Bagi mereka Nah rupanya Pada waktu mereka Berada di Mesir Pada waktu makmur Disitulah Mereka Lupa Kepada Tuhan Sehingga Mereka mulai Sering ikut Dengan Penyembahan Atau ibadah Yang dilakukan Untuk dewa-dewa Di Mesir Yang dibentuk Merupakan patung Nah disini bisa terjadi Demikian Kenapa Karena kita melihat Orang-orang Ahli arkeolog Menemukan Ada banyak Lempengen-lempengen Dari tanah liat Yang membuktikan Adanya transaksi dagang Yang mereka yakini Itu ada Pada waktu jaman itu Di Mesir Dan rupanya Transaksi bisnis itu Sering dilakukan oleh Orang-orang Yang dari keturunan Orang-orang Israel Nah jadi disini Kita melihat Orang-orang ini Adalah orang yang menguasai Tapi disana Karena mereka Begitu enak Mereka lupa Kepada Tuhan Sehingga Dalam lempengan-lempengan Itu juga ada Kebukti Bahwa mereka adalah Orang-orang Yang sering ikut Menyembah Dewa di Mesir Nah ini juga bisa lihat Kita lihat Di dalam Alkitab Memang tidak dicatat Pada waktu mereka Berada di Mesir Tapi Kita bisa melihat Pada waktu mereka Setelah Berada di Mesir Yaitu setelah Dibebaskan oleh Tuhan Setelah mereka Berada di Padanggurun Selama 40 tahun Nah rupanya Selama perjalanan Di Padanggurun Itulah Mereka kalau mengalami Masa sulit Mereka bukan lari Kepada Tuhan Bukan minta tolong Kepada Tuhan Tapi Mereka mulai lari Kepada Dewa-Dewa Jadi Ini adalah Bukti Apa yang mereka Lakukan di Mesir Itu menjadi Kebiasaan Bagi mereka Salah satu bukti Yang sangat jelas Yaitu pada waktu Musa dipanggil Untuk diberikan 10 perintah Allah Di Gunung Sinai Allah Panggil Musa Naik ke atas Dan rupanya Musa berada di sana Sangat lama Nah pada waktu Musa berada di sana Sangat lama Orang-orang Israel Mulai putus asa Yang berada di bawah Nah kenapa mereka Putus asa Inilah salah satu Bukti lain Yaitu Dimana mereka Taruh kepemimpinan Bagi mereka Bukan Kepada Allah Tapi Mereka taruh Di pundak orang Yang namanya Musa Sehingga pada waktu Mereka anggap Musa Tidak lagi kembali Atau mungkin Sudah mati di atas Mereka mulai Kewalahan Dan ketakutan Dan apa yang mereka lakukan Mereka tidak lari Kepada Allah Tapi mereka Kumpulkan semua Perhiasan Mereka buat Patung lembu Yang besar Dan itu Yang mereka Sembah Sebagai dewa Mereka Jadi disini Kita melihat Orang-orang Israel Adalah Orang yang pada Waktu makmur Jahat Dan melupakan Tuhan Nah sekarang Mereka berada Sudah Di negara mereka Benar rupanya Orang-orang Israel Makin lama Mulai memupuk Kemapanan mereka Dan akhirnya Mereka makmur Nah setelah mereka makmur Kembali Mereka berdosa kepada Tuhan Nah sekarang Pada waktu mereka Berdosa kepada Tuhan Tuhan bukan hukum Tuhan bukan hukum dengan cara yang pertama Atau cara yang kedua Tapi ada cara lain Cara yang ketiga Inilah Dimana Tuhan Bangkitkan Bangsa kafir lain Untuk datang Menyerang mereka Jadi mereka ditindas Oleh bangsa kafir Sebagai Tanda Dari hukuman Dari Tuhan Kepada mereka Nah sudah mereka dapat Hukuman Adanya bangsa kafir Datang Apa yang mereka lakukan Apakah mereka bertobat Kepada Tuhan Datang Memohon Minta ampun Minta tolong Tidak Yang mereka lakukan Lebih parah Yaitu mereka cari Bangsa kafir lain Untuk Memberikan Pertolongan Bagi mereka Misalnya Mereka ini ditekan Oleh bangsa kafir A Nah sekarang Mereka kewalahan Mereka bukan datang kepada Allah Tapi datang kepada bangsa kafir B Nah sekarang Mereka ditolong Oleh B Nah begitu mereka ditolong Mereka menang Ah diusir pergi Tapi sekarang Apa yang terjadi Dengan bangsa kafir B Sekarang Bangsa kafir B ini Yang menindas mereka Nah setelah mereka ditendas Sekarang mereka mulai Kewalahan Dengan bangsa ini Sekarang bagaimana Cara mereka Kembali Mereka tidak datang kepada Allah Tapi mereka datang kepada Bangsa kafir C Nah sekarang Mereka menang B diusir Tapi bagaimana Kelanjutannya C Yang sekarang menekan mereka Itu terus bergulir Mereka minta tolong Mereka ditekan Mereka minta tolong Mereka ditekan Tapi mereka tidak pernah datang kepada Allah Sampai Akhirnya mereka sadar Mereka capek Dan mereka disini tahu Hanya Allah yang bisa tolong mereka Barulah mereka datang kepada Allah Jadi disini kita melihat Kelompok yang tiga ini adalah Orang-orang yang gampang sekali Pada waktu merasa bersalah Pada waktu tahu dihukum oleh Allah Bukan datang untuk bertobat Tapi minta tolong kepada musuh Allah Ini yang bukan main menyakitkan Tuhan Dan ini terus terjadi Sampai Akhirnya Tuhan marah Mereka dibuang Ke Babel Inilah dia Kisah yang bisa kita lihat Dalam perjanjian lama Nah sekarang kita bertanya Kapan Adanya Yesaya Zaman apa Yesaya mulai berbicara Sebagai Nabi Nah rupanya Zaman yang ketiga Yaitu antara Mereka Keluar dari Mesir Dan sampai Di negara mereka Sampai Mereka dibuang Ke Babel Nah kalau dilihat waktunya Rupanya Dua per tiga Setelah mereka dikeluarkan Itu ada Yesaya Kemudian Sepertiga kemudian Baru sampai Mereka dibuang Ke Babel Nah sekarang Kalau kita berkata demikian Berarti kita ulang Rupanya yang menjadi dosa Bagi mereka adalah Tiga hal Yang pertama Pada waktu mereka bergabung Dengan dunia Mereka menjadi orang-orang Yang sangat duniawi Nah kalau kita berhenti disini Saya mau mengajak kita Coba koreksi diri kita Saya mau mengajak Masing-masing Sekarang saya koreksi saya Apakah saya lebih baik Daripada mereka Waktu bergabung Dengan dunia Mereka menjadi duniawi Sekarang bagaimana dengan saya Apakah saya lebih baik Dari mereka Belum tentu Kesetiaan Adakah pada mereka Tidak Nah sekarang Kalau kita berkata demikian Adakah juga Kesetiaan pada kita Sehingga kita tidak menjadi duniawi Itu satu tanda-tanda yang besar Ada banyak Guyon Yang merupakan sebuah kebenaran Dimana orang seringkali berkata Orang-orang Kristen adalah Orang Yang hanya bersama dengan Tuhan Mungkin Sabtu dan Minggu saja Tapi lima hari Yaitu Senin Sampai Jumat Mereka menjadi orang-orang yang Sangat duniawi Nah inilah rupanya yang terjadi Kepada kita juga Bukan hanya orang Israel Waktu kita bergabung dengan dunia Kita menjadi duniawi Bukan kita yang mempengaruhi mereka Mereka yang mempengaruhi kita Sehingga Bagaimana Nama Allah Bisa Diagungkan Di dunia Di negara kita pun Sulit kita temukan Karena Bukan Allah Yang tidak berkuasa Menyatakan dirinya Tapi kita Yang membuang Allah Dengan kita yang menjadi duniawi Dan lebih parah lagi sekarang Ini bukan satu guyonan Tetapi seringkali menjadi ucapan Dimana pada waktu Orang-orang Kristen Kita orang percaya Bergabung dengan dunia Bukan di dunia ini Menjadi berlaku Prinsip-prinsip Alkitab Karena ada orang-orang Kristen Yang membawa firman Tuhan Berbisnes Atau melakukan hidup Atau pekerjaannya Tapi apa yang terjadi Banyak orang yang berkata Sekarang di gereja Menjadi duniawi sekali Cara dunia Yang dipakai Oleh orang-orang di gereja Itu misalnya Nah jemaat yang dikasih Tuhan Marilah kita sama-sama Mengorek sendiri kita Apakah kita lebih baik Dari orang-orang Israel Dan yang kedua Pada waktu mereka itu makmur Apa yang terjadi Yaitu mereka membuat dewa Mereka tidak melihat Bahwa apa yang menjadi Kelimpahan bagi mereka Itu karena berkat Dari Tuhan Tapi yang mereka lihat adalah Dari dewa Ini juga sama Kelemahan kita Saya sering menemukan diri saya Mempunyai kelemahan yang sama Dan parahnya Saya Dan mungkin kita Pada waktu kita mengalami senang Kita tidak melihat itu berkat dari Tuhan Itu karena kasih Tuhan Kita lupa Nggak tahu Dewanya itu adalah orang Jadi kita bilang orang Yang baik kepada kita Tapi pada waktu kita mengalami kesulitan Siapa yang kita salahkan Tuhan Saya sekarang buka Saya pernah melayani di Malang Pada waktu saya persis Habis lulus dari saat Yaitu tahun 80an Pada waktu itu kehidupan ekonomi saya Betul-betul parah Karena saya melayani mahasiswa dan siswa Yang kita tahu Lebih banyak kantong keringnya Daripada kantong ada isinya Nah di dalam keadaan demikian Kadang Tuhan buka Kerannya Berikan berkat kepada saya Melalui orang misalnya Nah pada waktu saya dapat berkat itu Apa yang terjadi? Jujur Seringkali saya lihat orang itu yang baik Saya mengagumi orang itu Saya berterima kasih pada dia Bukan salah Tapi menjadi parah Karena pada waktu itu Saya tidak melihat tangan Tuhan yang menolong saya Tapi pada waktu saya merasa Sekarang sudah habis Apa yang saya salahkan? Siapa? Bukan orang Tuhan yang saya marah-marah Nah disinilah kita melihat Apakah kita lebih baik daripada orang-orang Israel Dimana kita melihat Tuhan Selalu menjadi tempat sampah Tempat dimana kemarahan kita Kita ucapkan Tapi pada waktu kita mengalami senang Kita tidak lakukan Nah mungkin kalau mereka lari kepada dewa Jelas merupakan patung Tapi mungkin kita dewanya lain Yaitu berupa orang Mungkin diri kita sendiri Mungkin alat Mungkin lain-lain Salah satunya mungkin juga obat Saya kasih contoh lagi Tentang diri saya Jangan lihat orang lain Saya ini punya kelemahan Suka kadang kali Toto kepala saya sakit Nah itu mungkin Karena tekanan darah saya suka naik Toto suka drop Suka naik Suka drop Saya tidak tahu kenapa Itu mungkin karena dosanya istri saya Saya tidak tahu Nah sekarang Jadi saya suka bawa obat Jadi kalau saya sakit kepala saya makan obat itu Nah satu kali saya pernah pergi Ke satu kota Saya lupa bawa obat itu Apa yang terjadi? Saya gelisahnya bukan main Karena sang dewa saya Lupa saya bawa Itu contoh Nah sekarang saya pergi ke tempat lain Saya lupa bawa alkitab Apakah saya gelisah? Enggak Nah disinilah kita melihat Kadang kali Kita kesampingan Tuhan dengan begitu gampang Kita jadikan Yang ada di sekeliling kita Menjadi dewa penolong kita Inilah dia dosa Yang sama dengan kita Nah yang ketiga Kita melihat Pada waktu mereka mengalami hukuman dari Tuhan Itu bukan membuat mereka datang kepada Tuhan untuk bertobat Tapi apa yang terjadi? Mereka justru datang kepada musuh Tuhan Yaitu bangsa kafir Nah memang di dalam alkitab Ada dua hal Yang bagi saya Itu menjadi pertanyaan besar bagi saya Yang pertama Ini agak aneh Saya lemparkan Tapi saya tidak terlalu tahu jawaban Begini Yang pertama Ya itu ini masalah pada waktu mereka ini Sudah keluar dari Mesir Sampai pembuangan di Babel Ini yang terjadi Kan pada waktu mereka berdosa Allah panggil bangsa kafir Untuk menekan mereka Jelas Allah pakai mereka untuk menghukum bangsa Umatnya Umatnya Orang Israel Nah sekarang orang Israel bertobat Maka Allah Mengusir orang-orang kafir ini Apakah demikian? Tidak Yang menarik ada beberapa peristiwa Karena waktu orang Israel bertobat Bangsa kafir yang Allah suruh untuk menindas bangsa Israel Itu dipukul oleh Tuhan Itu dipukul oleh Tuhan Dimana Tuhan bilang Kenapa Kamu menekan Bangsa Tadi disuruh sama Allah Sekarang udah disuruh Dimarahin Nah ini yang saya belum tahu jawab Nah itu biarlah Bapak pendeta yang jawab Tetapi saya bisa nebak Saya nebaknya begini Allah marah Nah bukan Allah mempermainkan bangsa kafir Suruh mereka tekan Sudah orang-orang ini bertobat Dimarahin Dipermainkan Bukan Yang benar adalah Bangsa kafir ini memang bangsa jahat Bangsa Yang senang menekan bangsa lain Bangsa Yang senang menindas bangsa lain Nah sekarang Bangsa yang memang Akan menindas bangsa apapun Yang ada di muka mereka Sekarang ditaruh Israel Sehingga Israel lah Yang ditindas Setelah Israel bertobat Allah pukul mereka Bukan karena Israelnya yang ditindas Tapi karena jahatnya mereka Menindas bangsa Itulah yang dipukul Nah itu tafsiran yang mungkin Nah disini ada Dua hamba Tuhan Ada tiga hamba Tuhan Nanti yang jawab Ini juga mirip pertanyaan Yang sering ditanyakan kepada saya Soal Judas Tuhan Yes disalibkan Karena Judas Yang jual Nah sekarang Ada orang yang berkata Berarti Judas berjasa Kalau dia gak jual Tuhan Yesus kan gak mati Nah kita gak diselamatkan Jadi kita diselamatkan Karena Tuhan Yesus mati Tuhan Yesus mati Karena Judas Yang jual Jadi Judas itu kan pahlawan Bahkan di Amerika Ada agama Agama Judas namanya Karena Judas Dia gak pahlawan Benarkah? Tidak Di dalam Alkitab jelas Dikatakan Memang Anak manusia Akan menderita Tapi Celakalah Orang yang melakukannya Nah disini Bagi saya Judas Berwaktu dia Membunuh Tuhan Yesus Apakah karena Dia membunuh Tuhan Yesusnya Atau Siapapun Dia akan bunuh Demi apa? Demi uang Judas jelas Menjual Tuhan Yesus Karena apa? Uang Nah jadi disini Kita melihat Judas adalah orang Mata duitan Sehingga siapapun Akan dia korbankan Demi uang Nah Orang yang sekarang Dia korbankan Tuhan Yesus yang ditaruh Sehingga Tuhan Yesus dijual Nah jadi disini Sekarang Allah marah Kepada Judas Dosa Betul Apakah karena Dia disuruh? Bukan Tapi Tuhan Yesus Memang ditaruh Di hadapannya Karena Kalau bukan Tuhan Yesus Orang lainnya Akan jadi korban Kematian Karena keserakahan Uang dia Nah sekarang Kita kembali Kepada orang-orang Israel Orang-orang Israel Rupanya Orang Yang begitu gampang Untuk meninggalkan Tuhan Nah sekarang Bagaimana dengan kita? Nah sekarang Kalau kita mau melihat Dari Kitab Yesaya Maka kita akan lihat Ada ciri-ciri khas Dari Yesaya Ciri khasnya adalah Istilah Hamba Tuhan Ini satu-satunya Ciri khas Yang ada Dari semua kitab Yang ada Di dalam Alkitab Yaitu Ciri Hamba Tuhan Yang digambarkan Di sana Siapa Sang hamba Tuhan ini? Nah kalau kita coba potong Dari bagian yang tadi kita baca Dalam fasal 50 Maka dikatakan yang sang hamba Tuhan adalah Orang Yang mempunyai telinga Yang dipertajam Oleh Tuhan Artinya Yang hamba Tuhan ini adalah Orang Yang Mendengar Apapun Dari suara Tuhan Bukan Isyatinya Bukan Dari kata orang Jadi sekarang Seandainya Tuhan Menyuruh mereka Sang hamba Tuhan ini menegur Sang hamba Tuhan ini akan menegur Bukan Karena apa Yang dia pikirkan Dia memang benci orang itu Bukan karena ada orang lain yang melaporkan Bukan Tapi karena Tuhan yang menyuruh Inilah dia Istilah Telinganya Dipertajam Nah yang kedua Sang hamba Tuhan ini punya ciri khas Punya lidah Yang dipertajam Artinya apa? Dia berani mengatakan Yang keras Kalau memang harus Nah lidah Yang dipertajam Artinya Lidah yang dikuasai oleh Tuhan Artinya Dia berbicara Bukan berdasarkan dia Sebab Kalau Sang hamba Tuhan berbicara Hanya berdasarkan dia Maka manusia Adalah Makhluk yang punya ciri khusus Yaitu Sebagai orang Yang Tidak adil Nah kenapa saya katakan Tidak adil? Karena kita manusia itu Betul-betul Lihat objek Misalnya Saya bertemu dengan seorang Melakukan satu kesalahan Siapa Orang yang melakukan kesalahan itu? Kalau Orang itu misalnya Orang yang miskinnya luar biasa Mungkin Saat saya lihat objek Saya bisa maki-maki Tegur Bahkan jatuhkan hukuman Bagi orang itu Tapi sekarang Seandainya Orang yang melakukan kesalahan Adalah orang yang kaya Bisakah Saya melakukan sama? Bisakah lidah saya sama Menyampaikannya? Apalagi Sang orang kaya ini Yang seringkali memberikan keuntungan Atau memberikan berkat Buat saya Bisakah lidah saya itu Sama Kepada orang lain Dengan kepada dia? Nah jemaat yang dikasih Tuhan Kadang sulit Nah orang pun demikian Kadang kali juga Dia melihat Yang dikatakan sang hamba Tuhan Adalah Bukan lagi hamba Tuhan Tetapi Hamba dirinya sendiri Nah disini jelas Saya menggambarkan Sang hamba Tuhan Pusatnya adalah Tuhan Apakah berhenti? Hanya dia menegur Kita selesai Tidak Nah sang hamba Tuhan ini punya Satu ciri istimewa lagi Yaitu Digambarkan disini Dengan Dia memberikan Punggungnya Untuk dipukul Artinya apa? Artinya Setelah Dia menyampaikan Teguran kepada orang Nah setelah Teguran itu akan Dijatuhi Berupa hukuman Dari Tuhan Kepada orang itu Sebelum Hukuman itu datang Sang hamba Tuhan Yang memberikan Punggungnya artinya Orang yang berani Berkata Tuhan Setelah Engkau Sepakai saya menegur Dia Sekarang kau akan Jatuhkan hukuman Tapi tolong Supaya hukuman itu Jangan Jatuh pada orang itu Tapi biarlah Saya yang rela Menjadi Seperti perisai Yang akan menanggung Hukuman Orang itu Inilah Sang hamba Tuhan Berarti Orang yang berani Menegur Tapi sekaligus Mengambil Alih Hukuman Yang akan jatuh Kepada orang itu Nah inilah Rupanya yang Tuhan inginkan Dari Sang hamba Tuhan Ini kalau kita Ilustrasikan Itu Seperti Hati seorang Bapak Terhadap Anaknya Saya kasih contoh Misalnya Sekarang Saya ini kan punya anak Nah satu kali Anak saya itu Melakukan satu pelanggaran Saya ingatkan kepada dia Jangan Nanti Tuhan marah Sekarang anak ini Lakukan lagi Saya ingatkan lagi Jangan Nanti Tuhan marah Dia lakukan lagi Saya ingatkan lagi Sampai Saya mulai sadar Wah ini kalau terus-terusan gini Tuhan betul-betul bisa hukum nih dia Tapi begitu saya sadar Tuhan bisa hukum dia Apa yang ada pada otak saya Pada saat itu Saya langsung berkata Tuhan Kalau boleh Hukuman itu Jangan pada dia Biarlah saya Bapaknya Yang akan kena hukuman itu Hukum saya Tidak apa-apa Pokoknya anak saya Jangan Tolong dia Kasian dia Saya bisa lakukan itu Kepada anak saya Itu hati seorang Bapak Pada umum Tapi sekarang Kalau itu ditempatkan Sebagai hamba Tuhan Yang Adalah orang lain Bukan anak kita Bisakah kita berkata Saya mau Menanggung Belum tentu Karena Karena manusia lebih senang Mendapatkan yang enak Tapi kalau ada hal yang tidak enak Manusia lebih senang Itu terjadi pada orang lain Sekarang saya ambil contoh lagi Manusia itu pengen yang lebih enak Kalau tidak enak Lebih ke orang lain Tapi terhadap anak Mungkin beda Nah saya kasih contoh Pada satu kali Saya jalan-jalan Dengan anak Pada waktu itu anak saya masih kecil Kita ke Bali Thomas ya Terus di Bali Mainkan di laut Nah main di laut Tahu-tahu Saya mulai masuk Ke dalam laut Tanpa alas kaki Jalan-jalan Jalan-jalan pasir Tapi ternyata disana Ada bulu babi Apa yang terjadi Saya injak Begitu injak Bapak ibu tahu Yang dibilang bulu babi itu Seperti bola kasti itu Kecil Tapi durinya itu panjang segini Ratusan Jadi begitu di injak Masuk semua Jadi saya kaget Sakit Terus lihat kaki saya Hitam semua Nah akhirnya Istri saya lihat itu Saya gak bisa jalan Karena Satu kaki saya itu Udah kena duri Akhirnya istri saya tolong Dia ke laut Dia angkat saya Jemaat percaya Istri saya angkat saya Ini kayak apa sih Waktu saya bilang Istri saya tolong Angkat saya Jemaat banggut-banggut Nah saya digandeng Akhirnya udah Nah sekarang Kan bulu babi itu Nah singkat cerita Ada orang desa datang Terus dipakaiin getah Supaya gak kena racun Tapi durinya kan tetap disitu Nah sekarang kita bicara durinya Racunnya udah gak ada Sekarang saya mulai coba cabut Tapi gak bisa Waktu dicabut Patah Akhirnya saya senggol dikit Patah lagi Coba lagi senggol Patah lagi Akhirnya kesel Prak Saya gitu Patah semua Tapi kan goblok Lah patah semua sekarang Gak bisa diambil semuanya Udah rata sama daging Jadi daging saya itu hitam sekarang Karena duri itu ratusan Banyak sekali Nah sekarang Putus asa saya Akhirnya saya suruh istri saya Ambil pisau Akhirnya saya belek Kelapa kaki saya Saya potong Jadi mulai Belek Nah waktu di belek ini Kan durinya itu banyak nempel Karena pakai pinset Saya cabut Apa yang terjadi Hancur Gak bisa Nah singkat cerita Memang orang kalau kena bulu babi Gak bisa diapa-apakan Kecuali Akhirnya saya ke rumah sakit Terus dokter Suruh saya Tidur tengkurup Akhirnya dia panggil mantri Obatnya cuma satu Yaitu dipukulin pakai martil karet Martil karet yang buat dengkul itu loh Ngetes Pukulin pakai martil karet Satu setengah jam sampai dua jam Artinya apa Supaya semua duri yang ada disitu Itu ancur Jadi kita gak rasa sakit Tapi durinya gak bisa dicabut Terus saya tanya kepada dokter lo Bagaimana durinya gak bisa hilang Enggak gak bisa hilang Akan terus di kaki Tapi nanti kan ganti kulit Nanti dia keluar sendiri Itu kalau dia mau Kalau dia gak mau yaudah Nah sekarang Persoalannya itu bukan itu Persoalannya pada waktu saya kena Apa yang terjadi Begitu kena Bapak Ibu Saya langsung bersyukur Langsung Terima kasih Tuhan Kenapa Karena pada waktu itu Langsung Saya ingat anak saya Begitu kena Saya langsung ingat Untung bukan anak saya Untung saya Kalau anak saya Kasian Nah itu dia Hati seorang Bapak Menderita Siap Saya Lain lagi Lain lagi kalau istri yang kena Puji Tuhan Puji Tuhan bukan saya yang kena Nah jemaat yang dikasih Tuhan Hati seperti ini Yang Tuhan mau Sebagai sang hamba Tuhan Nah sekarang Nah sekarang Kalau kita lebih lanjut lagi Kita melihat Hamba Tuhan ini Hanya bisa berlaku Pada diri Tuhan Yesus Kenapa Karena sang hamba Tuhan Satu-satunya Yang adalah Allah Telinganya Telinga Allah Lidahnya Lidah Allah Dan Satu-satunya Yang layak Berhak Yang sah Bisa menggantikan Pukulan dosa Kenapa Karena dia Adalah Allah Karena dia mati Sebagai Allah Maka dia satu-satunya Yang sah Sebagai sang hamba Tuhan Ini Yang mau digambarkan oleh Yesaya Sehingga kitab Yesaya adalah Kitab nubuatan Tentang kematian Tuhan Sehingga Kalau tadi kita lihat Fasal 50 demikian Maka itu Klimaksnya adalah Fasal 53 Digambarkan Dimana sang hamba Tuhan Akan menderita Sampai Mengalami penderitaan Yang paling parah Sampai dia mati Inilah dia Sang hamba Tuhan Jemaat yang dikasih Tuhan Kalau kita berbicara Soal kebangkitan Tuhan Ingat Dia bangkit Karena dia pengen mati Sebab Mati adalah tujuan Kenapa Karena sang hamba Tuhan Inilah Yang menanggung Semua hukuman Dosa kita Ini salib Merupakan klimaks Dari Alkitab Oleh karena itu tadi Sati Korintus Yang kita baca Bersama-sama Dimana Paulus berkata Dengan bangga Menantang Maut Dengan berkata Dimana sengatmu Sebab Dia punya keyakinan Sang Hamba Tuhan Ini Adalah Allah Satu-satunya Yang mengganti Hukuman Dosa Dosa bagi setiap Kita Dan cuma Yang dikasih Tuhan Klimaks Dari kehidupan Yang dicatat Dalam Alkitab Adalah salib Tuhan Termasuk Kalau kita ingat kebangkitan Ingat Karena Dia mati Menggantikan dosa kita Kenapa Karena kita Pun Tidak lebih baik Dari orang Israel Yang punya dosa Yang sama Nah berbicara Klimaks Seringkali Dalam kehidupan kita Kita ingin Tuhan Yang wah Sehingga Kebangkitan Kelahiran Kita rayakan Dengan luar biasa Tapi ingat Sebetulnya Klimaks Adalah kematian Tapi kematian Seringkali Tidak kita ingini Sehingga kita Seringkali Sepelekan Dan lupakan Nah saya akan Kasih contoh Yaitu Dimana Ini gambaran Tentang hati manusia Kita tahu Di dalam dunia ini Ada satu tokoh Yang terkenal Seorang komposer Yang membuat lagu-lagu Salah satu orang Yaitu bernama Handel Nah kita tahu Dari begitu banyak Lagu-lagu Yang dia ciptakan Ada satu Yang dia rangkai Di dalam satu album Kira-kira Dengan judul The Messiah Sang Mesias Nah rupanya Dalam lagu-lagu itu Makin lama Makin hebat Makin lama Makin hebat Dan Di antaranya Ada satu lagu Hallelujah Chorus Nah rupanya Nah rupanya pada waktu Hallelujah Chorus Itu dinyanyikan Pada waktu itu Dipertunjukkan Rupanya pada waktu Yang nonton itu Ada seorang raja Yang ikut nonton Nah begitu Dia mendengar Hallelujah Chorus Dia kagum Ini lagu terlalu Hebat Luar biasa Sehingga Dia berdiri Nah namanya raja Waktu dia berdiri Orang-orang sebelahnya Gak ada yang duduk Semua ikut berdiri Nah sekarang Ada sekelompok Orang berdiri Bagaimana dengan Hadirin yang lain Semua ikut berdiri Apalagi lihat Raja itu berdiri Jadi akhirnya Satu stadion Berdiri Pada waktu mendengarkan Hallelujah Chorus Nah setelah Hallelujah itu selesai Sang raja Ini pikir selesai Kumpulan lagu-lagu Yang akan dipertunjukkan ini Karena ini sudah klimaks Sudah wah Luar biasa Sehingga begitu Hallelujah Chorus selesai Sang raja ini tepuk tangan Nah pada waktu raja tepuk tangan Orang-orang yang sebelahnya Ikut tepuk tangan semua Nah sekarang Satu kelompok tepuk tangan Bagaimana dengan hadirin lain Satu stadion Tepuk tangan Karena apa Karena mereka pikir klimaks Dan inilah Terakhir Sehingga mereka Kasih penghargaan Yang luar biasa Betulkah cerita itu Betul Nah saya pertama Dengar cerita itu Dari pendeta Stephen Tong Tapi sayangnya Dia stop disitu Nah saya gak tau Kenapa dia stop Atau memang dia mau stop Atau dia gak tau Nah saya yang tau Saya lebih pintar dikit Nah rupanya Ini dari buku Philip Yancey Jadi Philip Yancey Ini dia Dia telepon saya waktu itu Nah sekarang dia bilang pada saya Apa yang terjadi Pada waktu itu Lupanya Setelah Halia chorus Raja pikir klimaks Kenapa Karena wah Dia tepuk tangan Tapi Setelah dia tepuk tangan selesai Rupanya Tidak selesai Karena memang Albumnya belum selesai Sehingga Raja duduk lagi Lagu-lagu lain lagi Mulai dinyanyikan Dan terakhir Klimaksnya Lagu apa Bapak Ibu tau Lagu terakhir Yang klimaks bagi Handel Judulnya Worthy Is the Lamb That Was Slain Klimaks Sang domba yang disembeli Itu klimaks Sarip Itu klimaks Seringkali kita tidak mau bagian ini Kita mau bagian yang wah Kita lihat pada waktu Tuhan Is di dunia Orang mengagumi dia Beberapa saat Beberapa hari Sebelum dia disalibkan Dia masuk ke Yerusalem Ada orang yang menebak Kira-kira seminggu Sebelum dia disalibkan Pada waktu dia masuk ke Yerusalem Orang semua mengagumi dia Hormati dia Lepas jubah Sampai geletainya Minjak-injak Jubah mereka Mereka begitu kagum Karena Mujisat Kotbahnya Semua ajarannya Mengagumkan mereka Tapi setelah itu Apakah selesai Dengan yang wah Tidak Tuhan Is masih ada di dunia Masih melayan Tapi coba Bapak Ibu Perhatikan Alkitab Sejak Saat itu Tidak Ada lagi Satupun Mujisat Tidak ada lagi Kecuali satu Yaitu Lazarus dibangkitkan Dari kematian Itu dilakukan oleh Tuhan Untuk menggambarkan Dia Yang mampu Membangkitkan Lazarus Hidup kembali Adalah dia Yang mampu Untuk hidup kembali Atas dirinya sendiri Tapi Mujisat lain Tidak ada Sekarang Kita berbicara Orang Israel Pada waktu Mujisat demi Mujisat Yang wah Semua itu Makin ada Kagum Mereka berkata Husana Haleluya Dan yang lain Mereka sembah Tapi setelah itu Tidak ada lagi Mujisat Sampai Akhirnya Tuhan Is disalibkan Bagaimana Sikap orang-orang Israel Terhadap Sang Mesias Bukan Bukan hanya Mereka tidak Mengagungkan Tuhan Is Tapi mungkin Mereka yang berteriak Salibkan dia Salibkan dia Jemaat yang dikasih Tuhan Apakah kita lebih baik Dari orang-orang Israel Kita mau yang wah Yang gemilang Yang hebat Dimana kita bisa bangga Tapi sisi salib Adakah Sisi salib apalagi Kalau itu sekarang Tuhan bilang Sebagai sang hamba Tuhan Adalah kita Siapkah kita Yang Tuhan menderita Sehingga kita diselamatkan Adalah juga orang yang siap menderita Demi orang lain Demi anak kandung Mungkin bisa Demi orang lain Bisakah Sang hamba Tuhan Ini yang Tuhan ingin Ada Menjelang Akhir zaman Sekarang mari mulailah Dari diri kita Kita mulai Berkata kepada Tuhan Berikan saya Hati Sang hamba Tuhan Dan kalau kita sudah Percaya Tuhan Yesus adalah Sang hamba Tuhan Adakah keyakinan Keselamatan Hanya karena salib Mari kita masuk Dalam doa Ya Bapak yang ada Di dalam surga Biarlah kami sadar Tentang penting yang kau Turun ke dalam dunia Engkau Sang hamba Tuhan Bukan hanya Sebagai Allah Tapi engkau juga Allah Yang sekaligus Mau menjadi Perisai Pada waktu Hukuman kami Karena kejahatan kami Yang tidak mau bertobat Dijatuhkan kepada kami Ini satu Perbuatan yang terlalu Ajaib Dimana engkau Bukan hanya Allah yang Mau menjatuhkan Hukuman Karena kesucianmu Tapi engkau Sekaligus adalah Allah Yang mau Jadi perisai Buat kami Ya Bapak yang ada Di dalam surga Tolonglah kami Melihat Bahwa salib Adalah yang Paling utama Dalam hidup kami Mungkin Tuhan akan Memberikan Sisi yang Wah Yang indah Bagi kami Tapi kalau Itu terjadi Berikan kami Terus Peringatan Jangan sampai Kami lupakan Sisi Salib Dari Tuhan Dimana Engkau Siap Menderita Dan Kau juga Mau Kami juga Sebagai Sang hambat Tuhan Yang siap Menderita Buat orang lain Bapak Biarlah ini Boleh menjadi Bagian Dalam hidup kami Dan kebenaran Inilah Yang akan Menguasai Pikiran Dan hati kami Bapak Dengarkanlah Doa kami Karena hanya Dalam namamu Tuhan Yesus Kami mohon Dan berdoa Amin Amin Dengar Bapak Bapak Dengar